Intro Memasuki tahun ajaran baru 2016-2017, jumlah orang tua tengah mempersiapkan perlengkapan sekolah anaknya. Mulai dari membeli buku tulis, pakaian seragam, tas sekolah dan sepatu bagi putra-putrinya untuk masuk sekolah nanti. Seperti yang terjadi di beberapa toko penyedia perlengkapan sekolah di sepanjang Jalan Ahmadiyani, Kota Sukabumi. Puluhan warga rela antri dan berdesak-desakan. Diakui pedagang di saat liburan, lebaran dan menjelang memasuki tahun ajaran baru. Penjualan buku tulis, alat tulis maupun pakaian sekolah meningkat. Kenaikan rata-rata mencapai 30 hingga 50 persen, sehingga omset penjualan pun cukup meningkat drastis. Liburan sekolah ini ada peningkatan Pak? Ya alhamdulillah akhir aja peningkatannya mau menjelang masuk sekolah aja. Kalau kemarin kan libur kuasa ya, jadi gak ini akhir aja. Berapa persen Pak peningkatan? Rp25.30 lah, Rp25.30. Sok masuk aja, masuk aja. Harganya ada yang Rp150, ada yang Rp200. Rp200 ya, paling mahal Pak? Paling mahal yang body pack export agar. Sementara itu salah seorang warga mengaku memasuki tahun ajaran baru ini, dirinya harus mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Pelengkapan sekolah yang serba baru dirasakan perlu untuk menambah semangat belajar anak. Tas sekolah paling, soalnya baru masuk SMP juga kan, jadi sama itu, sama buku tulis, sama tas juga, perlengkapan-perlengkapan sekolah gitu. Emang tiap tahun harus ganti tas atau gimana? Gimana ya? Enggak juga sih, kebetulan aja, kamu pas-pasan lagi mau tahun ajaran baru. Kan gak mungkin pakai tas yang mau. Untuk satu pak buku tulis dihargai Rp15.000 hingga Rp35.000, sementara untuk tas mulai dari harga Rp150.000 hingga Rp400.000. Terima kasih telah menonton!